Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali melaksanakan musrenbang RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2020 pada Kamis 4 Februari 2021. Musrenbang dilaksanakan di Kecamatan Murumpudak. Musrenbang ini dibuka oleh Bupati Tabalong Anang Syahfiani. Dalam sambutannya, Bupati Anang meminta semua desa di Kabupaten Tabalong untuk memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMD yang diseleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, sehingga pembangunan dapat fokus dan lebih mudah diwujudkan. Bupati Anang juga menyampaikan bahwa dari 121 desa di Kabupaten Tabalong, hanya 57 desa yang sudah memiliki RPJMD. Padahal ia menilai RPJMD penting, karena salah satu acuan desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKPD setiap tahunnya. Saya sudah selesai melakukan penelitian. Salah satu hasil penelitian saya itu ya adalah kualitas perencanaan pembangunan ini mesti diawali dari desa. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dan kabupatennya belum memadai. Dari 121 desa di Kabupaten Tabalong yang mempunyai RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, itu baru 57 desa. Padahal dengan menerapkan SMPD ya, rencana itu harus berbasis RPJMD kalau di Kabupaten. Bupati Anang menambahkan musrembang RKPD untuk tahun 2022, usulan diinput melalui sistem informasi pembangunan daerah. Sehingga diharapkan pihak pemerintah desa maupun kecamatan bisa memasukkan usulan yang benar-benar menjadi prioritas. Sherlino Varyanti, TV Tabalong melaporkan.